Hanya gara-gara tersinggung seorang pria nekat menganiaya ibu dan anak yang tinggal serumah dengannya hingga meninggal dunia. Pelaku yang merupakan adik korban ditangkap polisi sesaat setelah kejadian. Satu persatu jenazah korban yang merupakan ibu dan anak ini dibawa ke rumah sakit Bayangkarapolda Sumbar untuk diotopsi setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit tentara Rekso di Wirio, Kanting. Yeni, 45 tahun, bersama anaknya Egil Ardien, 14 tahun, meninggal dunia dengan luka di bagian perut akibat ditusuk dengan sebilah gunting oleh Robi Irawan, adik Iparya. Robi ditangkap polisi di lokasi kejadian dan sempat mendapat perawatan medis karena melawan saat ditangkap. Diduga, pembunuhan tersebut dipicu akibat cekcok antara Robi dengan Yeni yang tinggal serubah. Dari TKP, polisi mengamankan sebilah gunting yang digunakan pelaku menesuk korban. Jadi mereka satu rumah, kemudian ada ketersinggungan antara mereka ini. Lakinya ribu-ribut. Motifnya apa? Kutifnya ini lagi kita dalamin antara mereka ini. Akibat perbuatan dia, Robi dicerap dengan pasal 338 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.